Bukunya seperti ini dari depan ya, kelihatan ya 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta di Tana Papua Namun sebelumnya jangan lupa klik like Dan yang belum subscribe, dipersilakan untuk bergabung dengan subscriber lainnya Sampai muncul tombol lonceng Agar jika ada video terbaru, Anda lah yang pertama kali menerima notifikasi Saya hitung sampai 3 untuk subscribe 1, 2, 3 Oke, saya anggap sudah subscribe ya Semoga channel yang kita bangun ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua Amin, terima kasih Oke guys, welcome back to my channel Baridid TV Sebenarnya, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabar semua teman-teman Semoga dalam keadaan sehat dan hafiat Lancar semua urusan dan sukses selalu Amin, Allahumma, amin Oke ya, di tangan saya ada buku ini ya Kali ini saya akan mereview buku dari Ustadz Kondang yang fenomenal ya Namanya Ustadz Yahya Waloni Kalau untuk kemarin saya dapatnya itu beli ya Pas acara saya ketemu beliau kemarin pas ceramah Setelah itu saya tanya-tanya ternyata disitu ada buku yang dijual Ternyata beliau memberikan ceramah itu bukan hanya dari dia ceramah pengajian secara live di masjid atau di mimbar Beliau ceramah juga melalui buku atau media cetak lainnya gitu ya Seperti salah satunya adalah buku ini Ini adalah buku asli dari Ustadz Yahya Waloni Ini masih segelan ya Belum dibuka Nah, saat ini saya akan mereview buku ini Untuk tampilan depan ya Kelihatan ya Itu Ustadz Muhammad Yahya Waloni Di sini dibawahnya ada keterangan Dalam kurung mantan pendeta Ketua STT Calvinis Ebenhezer Dan pendiri UKI Papua Atau Universitas Kristen Indonesia Papua ya Oke, itu bisa kita gongkar habis ya Kita review sampai tuntas Isi dari buku tersebut Namun sebelumnya jangan lupa ya Untuk yang suka video ini Jangan lupa di klik like Dan yang belum subscribe Saya persilakan untuk bergabung dengan subscriber lainnya Semoga Channel yang kita bangun ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua Amin Terima kasih Ya, ikut langsung saja Captus Penampakan bukunya seperti ini Dari depan ya Kelihatan ya Di sini ada kutipan bahwa Kebenaran sebuah teori terlahir dari fakta Tidaklah teori mencapai hakikat kebenarannya Jika teori memaksa kehendak fakta Sekalipun teori bertopeng Di balik predikat mewenang ilahi Justru semakin jauh dari kebenaran fakta Jika hal ini dibiarkan Maka manusia hidup di atas hukum halusinasi Akibatnya Tuhan dihalusinasikan Menjadi orang Dan orang dilogikan menjadi Tuhan ciptaan Selain Tuhan pencipta Akhirnya Saya kalah dan tak bisa mengalahkan kebenaran fakta Kuna menuruti kecurangan teori Bible Kristen Ini kuakui Semua teori yang mengandung dan melahirkan fakta kebenaran Itulah Islam Tuhan satu-satunya itu pencipta Bukan ciptaan ya Tuhan itu bukan berasal dari ciptaan Tapi dialah pencipta dari segalanya Alam dunia ini Di bawahnya itu ada dalam kurung By Theolog Waras M.Y.W. Mungkin kepanjangannya Mohamad Yahya Waloni ya Jadi Theolog Waras Oke untuk topik Utamanya disini membahas Simple Logic Sudul bukunya ya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta A Critically Theology Review Mantul ya Disini ada fotonya Bapak Ustadz Yahya Waloni ya Ada foto biolog beliau Disini keterangannya itu best seller ya Jadi banyak banget yang beli Memang suka banget orang mempelajari ini Bahwa ada perbedaan dari Kristen ke Islam Tapi kebetulan beliau itu yang menyampaikan itu ceramah itu mantan pendeta Jadi dia tahu bahwa keyakinan sebelumnya itu Selah apa benar beliau sangat tahu gitu Nah untuk bagian samping juga ada keterangannya disini Ustadz Mohamad Yahya Waloni Disini ada keterangan kebenaran Islam menurut mantan pendeta juga Ini judul yang dari depan sini ya sama ya Untuk belakang Ini mungkin ya kesimpulan dari isi buku lah ya Kemungkinannya Memang saya sih kebetulan belum buka sih Belum buka semuanya Jadi disini sama ada simpologik Kebenaran Islam menurut mantan pendeta Critically Geology Review Disini ada fotonya Bapak Ustadz Mohamad Yahya Waloni Terus mungkin kesimpulannya saya bacakan ya Biar mungkin teman-teman yang belum beli Atau mungkin yang belum pernah megang Belum pernah lihat Mungkin saya bacakan sekalian di sini Biar sedikit tahu ya Ada tanda kutip disini Kebenaran Islam menurut mantan pendeta Sebuah tinjauan teologi kritis Adalah karya Dr. Mohamad Yahya Waloni Seorang mantan pendeta yang sepanjang dan sepenuh hidupnya Sebelum masuk Islam Atau mengabdikan Dan menghampakan dirinya sebagai umat Kristus Kemudian memperoleh petunjuk Islam Setelah menjelajahi bagian demi bagian Dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Sekaligus mengadakan perbandingan dengan Al-Quranul Karim Selanjutnya paragraf kedua Buku ini juga menjelaskan beberapa pandangan Islam Dan menunjukkan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW Sekitar 600 tahun kemudian Membenahi dan menyempurnakan penyelewengan Yang disadari atau tidak terhadap ajaran-ajaran Yesus Di dalamnya juga banyak membicarakan Kerasulan Muhammad dan Paulus Rasul Kristen Menurut pandangan Alkitab Buku ini pasti akan terbukti menjadi aset yang sangat berharga Baik umat Islam maupun umat Kristen Terutama bagi mereka yang senang dialog dua agama ini Untuk paragraf yang ketiga Saya agak kebawah saja ya Tulisannya miring jadi tidak lurus Saya baca saja biasa ya Begitulah jika hidayah Allah SWT telah menghampiri seorang Dan Allah riduh kepadanya Maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya dalam dadah seorang Ia akan menjadikannya berprinsip dan berpendirian Selanjutnya hanya ketenangan dan kelapangan ruhiyah yang dasar Tidak terusik oleh cercaan para pencerca dan umpatan para pengumpat Begitulah jika iman atau kebenaran telah menemukan ruangnya Ia akan menjadikan orang yang memiliki energi kuat Untuk melakukan sesuatu karena Allah Selanjutnya hanya pahala yang diharapkan Agar terus mengusul menjadi pemberat kebaikan Atau penghabus kesalahan masa lalu Untuk paragraf yang keempat selanjutnya ya Buku ini syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga Yang dapat kita petik diantaranya adalah Ketulusan untuk menghormati dan mengakui hak-hak orang lain Dalam mencapai kebenaran yang sungguh diyakini Karena tanpa ketulusan sia-sialah Kita berusaha untuk mencari saling pengertian Dan tanpa saling pengertian Tidak akan tercapai kebenaran Tiap ajaran kita Akhirul kalam Marilah kita simak perkataan seorang imam masyarakat Islam Pendapat kami Kami yakin benar Tetapi ada kemungkinan bahwa pendapat kami itu salah Sedangkan pendapat lawan kami Kami yakini salah Tetapi ada kemungkinan di dalamnya Itu terkandung kebenaran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridui dan memberikan Rahmat mulia kepada saudara Dokter Muhammad dan Yawaloni Atas segala upaya yang telah dilakukannya Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semua Amin Disini ada Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Disini ada barcode nya juga jelas Ada percetakannya itu cahaya hidayah Terlihat ya kaya gini ya Ini cover depannya seperti ini Cover depannya seperti ini Terus samping Seperti ini samping Ini tebalnya sekitar 1,5 cm Atau hampir 2 cm lah ya Nah ini untuk cover belakang Oke ya Nah maka dari itu Marilah kita sama-sama buka Apa sih isinya ya Dari buku ini ya Ayo kita buka ya Ini masih Masih dilakuan Kenceng banget Bukan lakuan ini ya Dipres Tentunya dipres ini ya kelihatan Bukan lakuan Ini asli dari Bapak Ustaz Yawaloni Waktu itu saya ikuti beliau ceramah Kebetulan mendatangi Terus saya bersalaman sama beliau Ketemu langsung sama beliau Langsung ya Maka nanti Kalau misal teman-teman Pengen tahu perkembangan dari Ceramah-ceramahnya Ustaz Yawaloni Atau kabar beritanya Bisa ikut mengikuti channel saya ini Atau dengan subscribe Biar terupdate ya Oke langsung sambil saya buka ini Kita buka covernya buka Saya sih Penasaran sama isi Dari buku beliau Karena memang selama ini beliau itu fenomenal banget Di dunia ceramah Menjadi perdebatan Seorang Se-Indonesia Bahkan Senusantara ya Ada juga Dari luar negeri Dari Malaysia Singapura Bahkan Amerika itu Banyak sekali mengikuti Perkembangan dari Ustaz Yawaloni ini Oke ya Sekarang kita bareng-bareng buka Lembaran pertama apa Nah Bismillahirrohmanirrohim Seperti ini Ceng-ceng Seperti Cover di depan ya Hampir sama sih Cuman ini di bawahnya ada Apa namanya Ada kutipan lagi Di sini Dari atas seperti ini Ke bawah seperti ini Nah ini lembaran pertama Untuk selanjutnya Lembaran kedua Apakah isinya Ceng-ceng Oh ini Simple logic ya Jadi sama Di sini ada Percetakannya Adisi revisi Februari 2011 Masai Bulan sofar Ropiul awal 14.32 Di Jiria Cetakan ke 57 Sejak 2008 Sampai Januari 2011 Sudah diterbitkan 124.000 Exemplar Diterbitkan 124.000 Exemplar Penulis Dr. Muhammad Nyawaloni Terus layoutnya Nur Hidayah Desain sampul Mu'alaf tim Diterbitkan oleh Penerbit CV Cahaya Hidayah Sambil lihat aja deh Seperti ini ya Ini ada sambutan ya Sambutan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Buku di hadapan Pembaca ini Oh ini sama Seperti di cover Belakang sini Saya lanjutin lagi Ini I3 ya Sambutan Kita lewatin aja Coba Saya penasaran Sama intinya Itu apa sih Di sini ada Departemen Agama RI ya Di Di bawah Ada tanda tangannya juga Jadi ini resmi Bukan kaleng-kaleng Bukan abel-abel ya Di sini ada pengantar penulis Seperti ini Saya bacakan Pengantar penulis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur Terima kasih Allah SWT Salawat Salam Selantiasa kita hadurkan Kehadiran Semesta Seluruh dunia semesta Pembawa risalah Allah bagi seluruh umat manusia Nabi Ayatul Zaman Utusan Allah terakhir Manusia mulia Sepanjang masa Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Mengawali pengantar dari buku ini Saya mengutip kalimat Terima kasih Allah SWT Quran Surat Muhammad Ayat 7 Terima kasih Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Intang surut Allah Hayang surkum Wayustabit akdamakum Yang kurang lebih artinya seperti ini Wahai orang-orang yang beriman Jikalau kamu menolong agama Allah Nisaya Allah akan menolongmu Dan menegukan kedudukanmu Maaf kalau saya salah dalam Membaca Al-Qur'annya ya Tapi saya sudah berusaha untuk Semasa langkut benar Insya Allah benar Berdasarkan kalimat firman Allah Inilah Saya terpanggil menegukan Dinulhaf Melalui buku yang berjudul Kebenaran Islam Menurut mantan pendeta Sesuai kesaksian hidupku Selaku mantan pendeta Saya yakin dan percaya Kepastian janji Allah Yang tertulis dalam Kalimat firmannya Al-Qur'an Sebagai Mana tersebut di atas Insya Allah Pulak menjadi Menurut kebendahan Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu ya Mungkin saya Melihat covernya aja ya Kalau dibaca itu bisa Seharian gak selesai Soalnya ini agak tebal Sekitar 1-2 cm tebalnya Oke Ini intinya itu Sambutan dari beliau Soalnya Yawaloni Disini tertulis Itu Jakarta Februari 2009 By Teolog Waras M.Y.W. Muhammad Yahya Yawaloni Istilahnya itu Teolog Waras Terus selanjutnya Ada data isinya disini Isinya apa aja Kita coba Baca sedikit Sambutan Dirjen Bimas Islam Depak R.I. Depak Temen Agama R.I. Tadi udah Ada kata pengantar Terus daftar isi Dokumentasi lapiran bergambar Pertama disini ada Kedonaran Islam Menurut sejarah penciptaan Serta tanggapan Logik di dalamnya Ya Seperti ini Ada yang kedua Manusia pelaku dosa Dan makna pengampunan Menurut eksistensi Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini halaman 51 Terus ada subsubnya disini Itu nomor 1 Eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala Sang folik Halaman 55 Terus Yang kedua ini Ada trinitas Dan baptisan Sumber kebinasaan Umat manusia Nah ini untuk halamannya Di halaman 86 Disini juga ada Subsubnya lagi Ada nomor 2 Yang A Dua A Derita penindasan Sesama Kristen Nomor halamannya 78 Terus Subwa B Pergolakan awal Antar sesama Kristen Ini halamannya 83 Dua C Penindasan Ketingkat 89 Terus ketiga Sinyalemen Kerosulan Nabi Muhammad Menurut makna Filosofis Bible Kristen Ini ada nomor 11 Ini ada subnya lagi Nomor 1 Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Menurut pulangan 18 17 22 Dinubuhkan oleh Nabi Musa Alaihi wassalam Ini halaman 114 Seperti ini Ternyata sangat lengkap juga Dari sejarah-sejarah Atau Asal mula Sejarah Salah Islam Sama Kristen Ini yang ketiga Tadi juga ada Yang kedua Ada lagi Ini di lembaran Selanjutnya Kedua Nabi Muhammad Dalam Bible Perjanjian Lama Menurut Yesaya 42 1 dan 4 Dinubuhkan oleh Nabi Israel Yesaya Ini halamannya 124 Yang ketiga Nabi Muhammad Dalam Bible Perjanjian Lama Menurut Yeremia 31 31 32 Halamannya 135 Yang keempat Nabi Muhammad Salam Mutlak keluarga Nabi Ibrahim Yang dijanjikan 145 Halamnya Ini lumayan banyak Isinya Saya coba Percepat aja Jadi Daftar isinya Saya baca semua Tapi habis itu Saya tutup aja Biar nanti Tidak terlalu lama Oke lah Saya lanjutnya Yang keempat Kebenaran Tauhid Islam Dan Kemusyrikan Kristen Dari tinjauan Nilai Aksiologi Halaman 157 Yang kelima Paulus Rasul Kristen Dan Bible Perjanjian baru Menurut fakta sejarah Halamannya 209 Ada keterangannya lagi Ada sub-subnya Ada 3 nomor Di sini Yang nomor 1 Riwayat hidup Paulus of Tarsus Rasul Kristen Di halaman 211 Yang kedua Benarkah Paulus Seorang Rasul Tuhan Di sini ada Keterangannya Untuk di halaman 219 Yang ketiga Sejarah Isi dan makna Bible Kristen Perjanjian baru Ini halaman 250 Yang keenam Prinsip Tauhid Dan teologi Islam Di tengah fakta pluralisme agama Nomor 257 Ini ada sub-nya Di bawah juga Terangannya Kemerosotan nilai agama Dan kerusakan alam semesta Akibat dibilangnya Iman Dan rusaknya Akhlak manusia Ini di halaman 270 Untuk yang ketujuh Bible Kristen Membuktikan Kredibilitasnya Bukanlah firman Tuhan Ini nomor 279 Ada sub-nya juga Di sini Yang pertama Yang satu Data kepalsuan dan kebohongan Bible Kristen Di halaman 282 Bible Kristen Berjanjian lama Sama pasal dan ayat Beda arti Halaman 345 Terus Bible Kristen Yang ketiga ya Bible Kristen Berjanjian baru Tahun 1928 London British And for Region Ya Bible Society 1929 Ini halaman 347 Dan nomor 4 Data kepalsuan Bible Saksi Halaman 349 Disini Ada penutup 365 Ada kepustakaan Halaman 382 Terus ada Tentang penulis 385 Seperti ini Oke Ini untuk halaman selanjutnya Ini adalah lampirannya Surat rekomendasi Disini Kelihatan ya Nah terus halaman selanjutnya lagi Ada Universitas Balikpapan dan foto beliau Ini jadi tulisan tetap di Balikpapan Universitas Balikpapan 2002 sampai 2004 Ini ada hasil scanning dari data asli Anti-Calvinis Ebenheiser Manado Seperti ini Ada fotonya ya Kelihatan gak? Oke seperti ini aja Nah Untuk selanjutnya ada lagi Departemen Agama Pas beliau itu pertama kali memeluk Islam Pernyataan memeluk Islam Seperti ini Ya Ini disampingnya ada Foto ketika menikah pulang secara Islam bersama istri yang sama 30 Oktober 2006 Yang Sebelumnya pernah menikah secara Kristen di Belanda Terus ketika Bersyadu rohni dengan Menteri Agama RI Bapak Maksud Basyumi Yang atas ini pas beliau nikah Secara Muslim secara Islam ya Yang bawah Pas Bersyadu rohni Ke Kementerian Agama Disini ada Mewisuda para Yudisium Estetical Tunis 2023 Terus pemberkatan Pada Yudisium Estetical Tunis 2023 Kota bersama keluarga Mujma Inah Istrinya Nur Hidayah Terus Anaknya adalah Nur Hidayah Muhammad Zakaria Dan Siti Sarab Scanning asli Nah ini Terangannya ya Jadi disini saya Membaca aja ya Enggak mengadang-adang Disini ada Ini masih asli Bukunya itu berbenar asli Saya cuma membaca Mereview bukunya Bener-bener Apa sih isinya gitu ya Jadi kita perlu tahu Kandungan dari isi beliau Dalam dakwah Lewat media buku Seperti ini Oke ya Ini seperti ini Lembarannya banyak banget Alamannya banyak banget Sampai tadi Sekitar 385 halaman Saya gak bisa Membaca satu-satu ya Banyak lah Ada ayat Al-Quran Kita disini Oke Seperti ini ya Oke saya coba Ini kan disini ada Halaman berapa Halaman berapa Coba saya buka Untuk pas yang kelima Paulus Rasul Kristen Dan Bible Bersanjian Baru Menurut fakta sejarah Ini nomor halamannya 209 ya Coba saya cari 209 Tepat apa enggak Nah Ini ya Halaman 209 Ini kalau dibuka Langsung ketemu Disini adalah Yang kelima Paulus Rasul Kristen Dan Bible Perjanjian Baru Menurut fakta sejarah Nah Seperti ini ya Terus keterangannya Di bawah Di belakangnya Ada keterangannya lagi Tuh Keterangannya seperti itu Ini contoh aja Kalau misal teman-teman Mau membuka Untuk yang Di daftar isi Ada keterangan Halaman keberapa Ini kelihatan semua Bener ya Berarti ya Untuk penomoran-penomorannya Oke Mungkin itu ya Ini kalau saya baca itu Bisa Seharian baru selesai Bahkan Sehari malam Bahkan sampai satu minggu Mungkin baru selesai ya Tapi keren banget ini Bukunya keren banget Sangat lengkap Sangat bagus Buat dibaca oleh Seorang muslim Dan non muslim sekalian Biar lebih tahu Kebenaran yang Yang hakiki Yang sebenarnya Oke ya Mungkin itu yang dapat Saya review Intinya Menurut saya pribadi Ya Itu Ustaz Yawaloni itu Bagus Dia adalah mantan pendeta Jadi dia bukan main-main Kalau untuk Hoak-hoak yang Mungkin Dia katanya Bukan dokter Terus dia Bukan Apa namanya Tidak pernah jadi pendeta Itu sih Hanya beliau yang tahu ya Hanya Ustaz Yawaloni yang tahu Jadi ada yang ngomong itu Bahwa Kemarin Mau ada Debat Ekstra Soru Sama Pendeta Ekstra Soru Sama Ustaz Yawaloni Tapi Belum jadi terlaksana Ya kita tunggu bersama ya Sampai saat ini Belum terjadi Belum terlaksana Jadi beliau Menurut saya sih Bagus Asalnya dari pendeta Tapi beliau masuk Islam Dan berani menyampaikan Apa yang Beliau tahu Apa yang beliau alami Selama dalam Hidupnya selama ini Semoga nanti Beliau juga Sehat selalu Oke Mungkin itu yang Saya sampaikan Silahkan Taruh komentar Di kolom komentar bawah Video Sambil Komentari Komentar dari Yang teman-teman lain Misalnya ada teman lain Komentar tuh Di bawah Di bawah video ada komentar Silahkan teman-teman juga Ikut mengomentari Mungkin tadi ada Pendapat muslim Dari muslim Ada yang non-muslim Silahkan Tapi yang jelas Jangan Apa namanya Yang Mengandung Sarah ya Jadi yang sopan-sopan aja Karena kita Semangatnya harus Semangat persatuan Jangan semangat perpecahan Kita hidup di Indonesia Kita berasal dari Berbagai perbedaan Ada perbedaan Suku Agama Ras Kolongan ya Kita harus Menggitkan semangat persatuan Jangan semangat perpecahan ya Oke Mungkin dari saya cukup sekian Banyak kesalahan Mohon maaf Dari awal sampai akhir Oke sebelumnya Untuk yang suka video ini Jangan lupa klik like Dan yang belum subscribe Saya persilahkan Berkabung dengan subscriber lainnya Agar channel yang kita bangun ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Amin Allahumma amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!